Solo Radio 929 FM, radio nomor 1 di Solo Hai Solo Lovers, welcome back This is Good Night Solo, bareng Arya Manifesto How's your day? Kalau misalnya ngomongin soal agenda Sebenernya hari ini banyak banget loh Agendanya band-band seru di Solo Soal satunya, abis ini Arya bakal langsung perform Di Southgate Bar Soft Opening Disini seru banget, soalnya selain ada penampilan dari Resident-resident DJ yang bener-bener luar biasa Dari mulai Indeki Davonka, Hirham Putra, Maru Siddiq Kamu juga bisa menyaksikan ya penampilan spesial dari Rejenius, wow Kapan lagi coba bisa nonton penampilan dari Reza Arab Octavian Kayak seru banget ya So, buruan dan-dan ya maksimal pokoknya Biar cucok meok, siapa tau disana ketemu sama jodoh Gitu ya, ketemu sama lagi dulu This is Rejenius, Prince Husing with Sweet Scar Check it out What's up? Oke ketemu lagi di Arya Manifesto Vlog Tentunya ini adalah sebuah kesempatan besar Akhirnya bisa rilis juga Setelah kemarin-kemarin Mau rilis gak jadi, mau rilis gak jadi Tapi finally di edisi kali ini Ya, di kesempatan spesial Kita bakal ketemu dan meet up Serta kita bakal minta klarifikasi dari seorang Reza Arab Octavian dari World Genius Nah, kebetulan mereka Atau World Genius lagi di-hire menjadi Guest star ya dari opening Southgate Bar Solo Nah, ini menjadi seru banget Kenapa? Karena kali ini Deki sebagai temen lama Kemudian mengajak kembali ya Untuk turun sebagai MC Club Setelah sebelum-sebelumnya Sempat berhenti Ya, gak lama juga sih Beberapa bulan ya Dan akhirnya Saya mengiakan dengan sebuah alasan Yang tentunya tidak bisa saya tolak That's why Kemudian bisa gabung lagi dengan Irham Dengan Deki dan dengan Ma'aruf Siddiq Di Southgate Bar Solo as Residen Nah, sebenarnya saya mengawali karir Cukup lama 11 tahun di Dunia Club Pertama kali di Novotel Kemudian di Lorin Ya, sempat juga di Social Kitchen paling awal Highlight, Musro, Space Club Bola Kemudian yang paling ngebentuk karakter adalah Di Hugos Embassy, Yogyakarta Disitu ketemu dengan banyak sekali Orang-orang yang ngebentuk karakter Ini ngebentuk karakter Menjadi seorang MC Club Gak cuma sekedar Hey, what's up Nyemangatin doang Dan sebagainya Tapi ngebentuk crowd itu Nge-educate crowd Bahkan ngebantu DJ Untuk bisa ngebuat malam itu Party malam itu jadi happening Nah, selain itu Sempat juga ngerasain Yang namanya di Score Bar The Park No Solo Baru Dan juga terakhir Di SLS Best Western Solo Ternyata begitu sesampainya di Southgate Gila, amaze banget Udah banyak banget orang udah ngantri Bahkan tiketnya udah sold out Bahkan meja, ya table itu Udah sold sebelum hari H Dua hari sebelum hari H itu Semuanya table udah full Wow Bahkan tiket itu sampe orang juga Akhirnya mencoba untuk masuk di hari H Dan sebagainya Tapi sayang sekali mereka gak dapet Ya, mau gimana lagi Demi kenyamanan bersama Demi kemudian Ya, biar event ini Tak bisa berlangsung Next time Siapa tau kita bisa Ditangin untuk mereka lagi Terima kasih telah menonton! Eh, tapi selama acara kemarin Sebenernya itu pecah banget Full pack banget Semuanya bahkan ngerasa seneng banget Karena bisa ketemu dengan idolanya But before now Waktu Arab ya Pertama kali kemudian aku present Waktu dia dateng ke atas stage Dia langsung nyamperin Dan dia langsung amaze Dengan mic yang aku pake Kebetulan emang aku pake Shure classic Dan Apa namanya Bawa efek TC Helicon Itu notabene adalah efek vokal Seperti itu Dan dia langsung amaze Bahkan dia bilang Wow, gila! Gitu katanya Keren banget men Yaudah aku sempet bilang Iya, iya dan sebagainya Blah-blah Bahasa-bahasi Bahkan beberapa kali Aku sempet ngerti Dia itu ngeliat Dan sepertinya envy Nah, akhirnya Aku tawarin Begitu ngeliat Kayaknya dia mata Dia fokus banget Ke mic aku Aku tarik Mic aku Kemudian taruh ke tengah Dan dia akhirnya Aku persilahkan Pakai aja por Silahkan Ya gak sih? Dan dia dengan senang hati Memakai Dan videonya bisa kamu lihat Seperti itu di vlog ini Dan ternyata Sampai Pengennya Sampai begitu envy-nya Arab bahkan sampai Nge-upload di instastory-nya Dan dia pengen Manager-nya untuk beliin Mic ini besok pagi Begitu sampai di Jakarta Wah Seru banget ya Senang banget Akhirnya bisa mendapatkan apresiasi Sampai bahkan Di-upload di instastory-nya Si Reza Arab Octavian Oke Tapi sebelumnya Ternyata Buat kamu udah nungguin banget Kebenaran Klarifikasi Kedepannya Dari seorang Reza Arab Yang kemarin Sempet juga di Wawancarai Di beberapa vlog Dari orang-orang Yang udah terkenal banget Seperti Boy William Anji Sampai kemudian Dikor Viewsor Which is Memang disini Bukan buat apa-apa sih Bukan buat klarifikasi Dan gimana-gimana Cuman Kembali menegaskan bahwa Arab ternyata Akhirnya bikin channel Baru lagi Wow Luar biasa Let's fly higher cap Jadi Ini menjadi sebuah apresiasi Bagaimana seorang Arab Menutup accountnya Kemudian Memberikan kepada Mereka-mereka Yang lebih membutuhkan Sebagai Korban penyakit cancer Seperti itu Di rumah Anyo Dan dia Ngebikin channel Baru lagi Yang oke punya Dan Ternyata Ada hal yang baru Yang sebenarnya Ingin diangkat Reza Arab Dan juga Weird Genius sendiri Reza Arab Bakal kolaborasi Dengan seorang DJ internasional Dan Weird Genius Juga sama Mereka akan Collapse dengan DJ internasional Wah Ini seru banget Pokoknya Kalau misalnya Buat kamu yang penasaran Simak aja video ini Terima kasih Thank you for coming Thank you for coming Really appreciate Sorry-sorry Kalau ada kekurangan Thank you very much Gak ada kurang men Gak ada kurang men Gak ada kurang men Gak ada kurang men Thank you so much men Salah ke Aslur Aslur Bye 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 Oke bawahnya Pasti itu tadi adalah Keseruan vlog pertama Dari Arya Marifesto Pokoknya Kalau memang kamu suka Klik ya Tombol like Dan subscribe Dan please Sedarkan konten-konten positif Di channel ini Dan pasti ingin Besok-besok Kita bakal bikin Konten-konten yang seru banget So pasti Pantengin aja terus Dan dengan cara Klik tombol subscribe Dan juga like Sekali lagi Ini adalah konten spesial Untuk kamu semua Yang suka banget Dengan Hal-hal yang notabene Tentu Memberikan Inspirasi So please Sebarkan konten positif ini Untuk semua orang Arya Marifesto Peace out